BALA BAY Kekuatan gamaku udah pulih nih Siap buat melawan magnet hitam itu Gimana bless Kamu sudah pulih belum Kita harus segera menolong boboi lainnya Udah gamak Kekuatan apiku sudah full lagi nih Ayo kita fusion Iya tapi kamu ke Tahap ketiga dulu biar sama-sama ke tahap tiga ya Untuk fusion itu harus sama levelnya Oke Boboi Pyro Wah Ia sudah ke level tiga nih Dan sekarang waktunya kita akan fusion ya Kita pasti bisa menghalkan boboi magnet hitam itu Kita panaskan itu kekuatan magnetnya Biar kekuatan magnetnya itu menghilang ya Melemah Elemental fusion Boboi Nova Wah Sudah lama ya Tidak menjadi boboi nova ini Kekuatan api bercampur dengan kekuatan cahaya ini Waduh Ini pas banget buat ngalahin Boboi magnet hitam ini Kalau gitu ya ya Aku langsung Nyamperin boboi lainnya ya Kamu tinggal disini dulu ya ya Doakan aku ya 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 Kata Yaya Kamu pasti bisa mengalahkan magnet hitam Iya ya ya Aku yakin ini ya Dengan kekuatan panas ini Aku pasti bisa melemahkan kekuatan magnet Oke Kita langsung berangkat nih Nyamperin boboi lainnya Buat mengalahkan boboi magnet hitam Aku bakal pake sensor cahayaku ya Buat menemukan si magnet hitam itu Dan boboi lainnya Oke Aku merasakan itu ya Disana coy Itu Aku bisa melihat ya Kekuatan dari Boi magnet dan boboi lainnya tuh disana Ini sensor cahayaku ya Udah ketemu jadi Kita langsung aja nih Ini ada Apa ini coy Ini Ininya Kuchiyose no jutsunya sih Wibibowo ya Kenapa disini Udah kita tinggalin aja ya Kita harus segera mencari Boboi lainnya nih Dan boboi magnet hitam itu harus segera dihentikan nih Hujan lagi ya Kemampuan apinya Blast ini Bisa gak ya Boboi nova nih ya Kita coba lah Wah Kena air dong Wah Kepatan apinya kena air nih Karena hujan Waduh Kelemahnya Api memang air nih Ini gak apa-apa lah Ini kan ada gabungan cahaya ya Jadinya Pasti lebih kuat nih apinya Oke kita Samperin nih Boboi Magnet hitam ya Disana tuh Apakah disini ada sumber magnet ya Kenapa boboi magnet hitam ada disini ya Mungkin di dalam tanah sih Ini ada sumber magnetnya Ini apa nih Kita hajar ya Tembakan cahaya Hewan-hewan Buas ini Tembak lah Tangan boboi nova Gak kena dong Kepatan nih Nyerang gak ya Wih gak nyerang dong Oh ternyata baik coy Waduh Hampir aja Mau tak bunuh ya Tadi Parah Parah Mana nih Masih jauh ya Jauh juga nih Lokasinya nih Aduh hujannya berhenti dong Masa gak berhenti-berhenti nih hujannya Wih Mana tadi Tuh Aku kehilangan sensorku nih Mana ya Wih Wah disana coy Kelewatan Parah Parah Kita kelewatan ya Salah jalan nih Ini dia Kita kelewatan Wah ini Ketemu ya Boboi Lainnya Waduh Dikalahin nih Dikalahin nih Waduh Waduh Boboibot Kita lelehin ya Besi-besinya ini Loh Enggak meleleh coy Sepertinya Boboibot Wih Waduh Empat sekarang dia Ngemarin coy Aduh Pantes aja ya Boboibot Lainnya dikalain Wih Tapi Boboibot Kristal Dia bangkit lagi Tenang Kristal Wuh Pukulannya Boboibot Kristal Wuh Rasakan tuh Kupanasin tuh Aduh Nge-lag sampe ancoi Kupanasin ya Ininya robot-robotnya Wih 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 Kebakar kau robot Panas kau Wih Nge-lag coy Nih Wih Wih Robot jahat Resist ya Ada keterangannya coy Resist Firebird Wuh Dia resist Terhadap api nih Wuh Bener-bener nih Puat juga nih Kenapa terus aku pake nih Apakah resist Dia sama ini Wih Iya dong Wuh Hilang Kok hilang Kok hilang coy Boboibot Makna ditangnya mana Oh ini dia Cepet banget Waduh Parah Parah Ini dia disini Aduh aku pake kekuatan cahaya Kayaknya yang mempan ya Kekuatan api Enggak dong Iya Boboibot Kita panasin ya Dengan gabungan cahaya Harus digabung sama cahaya nih Memang nih Gabung sama cahaya Jadi panas nih Sepertinya aku harus pake ekstra tenaga nih Buat ngalahin Apa gara-gara hujan ya Hujannya lemah nih Kekuatan apinya Si bless nih Si pyro deng Nah udah terang ya Sekarang waktu membantai Si robot-robot jahat ini Iya Wah ini ngerabuk Robotnya emang ganggu cahaya Aku kayaknya fokus kesini nih Sini kau Waaah Kena kau Kita tembak dari sini Ini kau Kena Tembakan Boboib Nova Waaah Kita hajar-hajar terus ya Tembakan Boboib Nova Waaah Tembakan Boboib Nova Wah Si kristal Habis lagi tenaganya tuh Dia duduk ya Habis lagi coy tenaganya Waaah Mati Berhasil Waaah GG coy Waaah Akhirnya Aku tau kelemahanmu Boboib Magnet Hitam Kekuatan Magnetnya melemah ya Terus robot-robotnya hilang Aku bakar terus dia Dari tadi tuh soalnya Wah Rasakan itu Dia sudah terkapar Gak berdaya ya Kekuatan Magnetnya sudah melemah ini Saatnya Aku bakal pisahin ya Magnet dan kegelapan ini Aku bakal Sedot kekuatannya kegelapan sedikit ya Sama kekuatan magnetnya Biar mereka terpisah ini Sama kekuatan Kekuatan Magnet ya Oke berhasil ya Kegelapan dan magnetnya sudah terpisah nih Sudah hilang Ini sepertinya alat ini akan aku ambil nih ya Berbahaya juga ya Boboiboy kegelapan dikasih kekuatan lain itu berbahaya coy Kekuatannya semakin besar semakin Gak bisa ngendali ini kekuatan kegelapan nih Aduh Kepalaku sakit banget ini Ada apa ini Waduh baru sadar dia nih Yaudah nanti kita ceritain di rumah ya Kita bawa dululah dia pulang ke rumah nih Si kegelapan Dan ini Boboiboy lainnya nih Boboiboy kristal Salju dan Boboiboy poltra ya Loh Nah ini beliung coy Tadi perasaan Gak keliatan dia nih Kemana aja nih coy Sorry Gama Tadi aku terpental jauh Jadinya aku baru nyampe sini lagi nih Aku tadi diajar sama robotnya si Boboiboy magnet hitam itu Waduh Perasaan dari tadi Gak ada ya tiba-tiba nongol aja nih si beliung nih Ternyata dia habis dipukul sama robotnya magnet hitam yang gede itu ya Sampai terpental jauh katanya Parah Parah Wow Kenapa Kau bisa mengalahkan Boboib magnet hitam dengan mudah Kita aja Susah payah tadi Iya kristal Karena Kuasa magnet ini Ternyata lemah terhadap suhu panas Jadinya Penggabungan cahaya dan api ini Bisa melemahkan kekuatannya magnet Oh Jadi gitu ya Ternyata magnet itu lemah terhadap suhu panas Iya memang Karena Kuasa kita ini sebenarnya Punya kelemahan masing-masing Jadi kalau Boboiboy kegelapan dan Boboib magnet ini Ya kelemahannya cahaya sama panas Jadinya Boboiboy nova ini pas banget ya Buat menjinakkan magnet hitam Waduh Keren sekali ya Yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja nih Karena Yaya sudah menunggu ya Di rumah ini Waduh Ini apaan nih Banyak banget ada kue Jangan-jangan Ini Yang bikin Yaya nih Waduh Yaya Apa ini semuanya Kamu bikin atau kamu beli nih Kata Yaya Aku sudah buatkan kue untuk kalian Biar kalian sehat kembali Waduh Ini sih Buatannya Yaya ya Wah parah nih Ini macam-macam kue nih Waduh Ada biskuit nih Biskuitnya Bervariasi lagi ya Waduh Waduh Ini Kue lagi Ini kue apaan ini Kue Model barunya Yaya nih Waduh Pasti rasanya Lancur semua ini rasanya nih Waduh Keracunan Tidak ya makan ini Waduh Tidak yakin aku Sebaiknya Kau coba aja Nova Kalau aku sih Udah kenyang Waduh Enak aja ya Si salju nih Biasanya kamu yang makannya Paling banyak nih Ayo abisin Yaya Udah susah payah loh Bikinnya Waduh Parah-parah ya Kalau gak dimakan Nanti Yaya tersinggung Kalau Dimakan Kita yang mati nanti Aduh Gak mana ya Sebaiknya Oh iya Aduh Kita tunggu Bibi Bobo Upinipin Dan Kopal Sama temen-temen yang lainnya Buat kesini dulu ya Baru kita makan bareng Yaya Gak enak Masa kita makan sendiri Disini ya Kita tunggu yang lainnya aja Yaya Waduh Parah nih Kalau kita makan ini Kita bisa langsung Ketap satu lagi Yaya Yaudah Yang penting Kita bisa berkumpul kembali ya Dan Boboiboy kegelapan Sudah kembali lagi normal ini Dan kekuatan magnetnya Sudah melemah Untuk sementara ya Jadi misi kali ini Berhasil ya Dan misi selanjutnya adalah Kita akan menghabisi Biskuit buatannya Yaya nih Waduh Apakah nanti setelah Boboiboy Mau makan biskuitnya Yaya Akan bertambah kuat Atau bertambah lemah nih Waduh Kalian komen di bawah ya Waduh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax